mencari pesugian dengan cara yang kontroversi ini kok berhubungan suami istri dengan yang bukan pasangannya penelurusan saya sendiri ketika orang bersetubuh di situ ya tetes yang sperma mau jadi ini makhluk gaib disebut tu hiul di beberapa tempat di tanah jawa kan masih dianggap keramat di beberapa tempat yang masih dianggap keramat itu dianggap juga masih bisa untuk mendatangkan pesugian salah satunya ini ini gunung kemukus ini seragen dan itu kan rame banget dikunjungi orang untuk ziarah ziarah dan ritual padahal tempat petilasannya pangeran samudera uterani pun yang Prabu Brawijaya terakhir tempat ziarah ritual yang sangat kontroversi mencari pesugian dengan cara yang kontroversi ini kok berhubungan suami istri dengan yang bukan pasangannya ibaratnya hubungan terlarang dan ku ritual singkat semuanya pripon jani memang tanah jawa hal-hal mistis memang kental bukti bukti jika zaman keperangan juga banyak mistis yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu termasuk makam-makam keramat itu kan yang selebar percaya orang-orang percaya yang monggo bergoh memang istetih budaya budaya tanah jawa sebab istetih budaya saya cari orang itu yang suatu daerah ada budaya terus ada adat saya bisa jadi hukum ini terus beli ada pertanyaannya sampean tentang perseguian gunung kemukus kok bisa ngepasi banget sebab simbah sekitar satu tahun yang lalu pernah bergunjung yang di simbah daerah Karang Bandan terus simbah diajak jalan-jalan diantaranya di sendang sore daerah Karang Bandan diantaranya naliko semuanya simbah menelusuri yang diantaranya Instagram pas story Instagram oh iya sama tau istri apa story Ellen story nang Instagram aku kan bergunjung neng lagi kebetulan neng neng simbah neng menelusuri sendang sore neng karang Bandan kui kawan kaitan kawan neng sendang neng gunung kemukus aku sendang kontrol wulannya jadi pertanyaannya sambilan kui kuih bisa pertepatan kari pengalaman simbah neng menarik tak telusuri aku tak nginum seyo main lancar menarik neng jadi seng simbah tau cerita tentang apa bentrokan antara demak karomo jopahit romo karo putra aniseng jeneng ratin patah naliko semu kerajaan macapahit wikan runtuh berantakan kocar kacir bahkan yang Prabu Brawijaya sendiri lungo marang gunung lawo bahkan kabeh sedulur sedulur berpencar terpisah pisah sing koramung loro kali layo ratin patah karo yang samud mergo ratin patah mau sing berseteru karo macapahit nah ini ngopo yang samud roko orang melu melayu orang melu melarikan diri mergo naliko semu yang samudera kue isih bu cah bahkan yang samudera diboyong ring temmak karo ibu diri sing jenengi dewi on trawulan ini ngopo dewi on trawulan kok diboyong marang demak mergo pangeran samudera mau kue kandile karo dewi on trawulan ibu diri dan dewi on trawulan mau kue kasih sayangnya luar biasa kak ro pangeran samudera ngungkuli kasih sayangnya ibu kandung di gelising cerita pangeran samudera kue nalikonang demak dididik dipasrah ke karo sunan kalijoko dididik seko cilik temuko dewasa dididik agomo terutama ilmu kawar kue nalikonang waktu apa jeneng pangeran samudera wis dewasa terseperluas oleh kunjingan bahwa dewi on trawulan jatuh hati karo pangeran samudera bahkan pangeran samudera dewi digunjingkan pada wak seneng karo ibu tirini dewi yang jeneng dewi on trawulan ma dididik sudah beberapa tahun ya terus gelising cerita ya men cepat ya enggak ikut ya kue diukur kemampuannya pangeran samudera mau wes mampu menerima amanat sekolah bapak eh sing amanat mau dititip kekaro yang yang sunan kali cogo terus ditimbali diundang pangeran samudera riningger aku ono perlu kalus riramu sendiko yang sunan enten nopo iki ono amanat sekolah bapak eh jenengan sekolah monen jenengan tapi amanat iki ora bisa dibocor kekanggu uang lio khusus kanggu sambian amanat iki tak cekali wis pirang-pirang tahun bahkan puluhan tahun kanggu nyampe ake marang siliramu isini amanat ora tak buka mung aku ngei dalan kanggu siliramu lungoho siliramu marang lereng gunung lahu terus pribun yang sunan teman no uang manggane nang daerah kemuning diso kemuning jenenge ki a geng kapan kulok kudu tindak temblik kosunan ojo buru-buru tak omong ikinengger seliramu kudu bisa nyimpen rahasia iki sopawai ojo mok waduli ngei wis mangkato sisuk isu ngei gelising ngejerito pangeran samudro ngajak abdi dalem sing setia luruk diajak mangkat marang lereng gunung lahu mempersiapkan apa bawaane terus jarane dipersiapkan ayo mangkat tapi ternyata naliko sunan kalijaga kui ngei apa jenenge ngaturake amarat seko yang Prabu Brawijaya marang putra yang jenenge pangeran samudro mau ternyata ada yang krung jadi ada apa kok amanat ini orang oleh dibuka bahkan pangeran samudro dewe orang ngerti mongkor kon menuju marang lereng gunung lawu sing jenenge deso kemuning mau kui naliko mangkat nombak jaran kui kuna sing ngindili telik sandi seko temak mau cuman yang pangeran samudro ngomong karo abid dalam memang wis orasah dikubris pura-pura orang ngerti wah jalan terus jalan menuju reng gunung lawu akhirnya istirahat temu wengi murga wis peteng tol barang istirahat berhubung pangeran samudro tangi jenggila terus sopajan nge abdi dalemi podobe tangi ternyata kui uang mausing ngindili seko demak berhubung kui si telik sandi utuh utusan seko demak kui podobe kepergok akhirnya terjadilah pertempuran antara yang samudro karo telik sandi seko demak mau buas 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 akhirnya mau terdesak telik sandi seko demak terdesak melarikan diri tapi ngumpet ceritanya dikejar marang yang samudro naliko dikejar dipanah silep kenok jarane nguguleng tiba marang jurang kerual kerual tiba sak jeron jeron nang semak semak yang samudro mau terus mau telik sandi mau akhirnya melarikan diri keliling cerita barang isu-isu si abdi yang pangeran samudro mau ngulai nanti si jinjunganku digulai wong loro mau wong loro ngulai marang pangeran samudro barang kuih yang samudro terkapar si kiri remuk mergo kena dahan-dahan kena pirang-pirang apa perbukitan kan berbukitan di batuan nguling-guling kan ceritanya tuk barang ini akhirnya diangkat bareng-bareng bareng duhur pas nalikotekan duhur ketemu muka ruweng ini ngopo kuih nikimbah rencang kulo patah kakin tukul niki tulang-tulang kod remuk ayo gotong bareng-bareng marang disoku mengukur gampang tak tambah disoku gelis yang cerita akhirnya digoreng disok kemuning nanggono sedih orang dina tolong dina nganti seminggu akhirnya mari misalnya melakukan pangeran sangbud terus ditakoni disana nungun sewu jenengan asali sekobundi kulo saking demam iya 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 si weng mau kuih langsung niteni bahwa kuih kuih ternyata adi edi weng jenenngi pangeran samudr di sikap kuih adikku mengutak ke ipi tutur akhirnya percakapan mau deh men orak rungu karo abdi dalem ini aku kuih kuih ngerti bahwa suatu ketika aku bakal ketemu karo seliramu sebab aku kuih pesanan sekol romoku pribun kakang ya kita ceritani kuih kuih memang kutu temuk karaku ngeten keng kok kani ngoyok temen kih keluargan kulu kalian jenengan romo kok kucar kacir setelur setelur kabeh kok bodoh lungo kabeh orang yang bisa tangguk keluh kesah naliko pangeran samudra mau mengungkap tentang sedulur remau kuih kuih ageng sing kakang mau kuih nangis sesungguhkan adekku ini ada pesanan sekor sekor karo sampean kudu ngumpul ke sedulur sedulur jumlah sang puluh si si sang puluh si kakang iya aku kuih 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 tapi orang tem kuih 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 nganti muter orang tersebut utawa ciri-ciri bawah kuih sedulur ku aku oleh pas semun kok ternyata sampean sing bakal nama agai sedulur sedulur mu sing jumlah sang tak serah kuih 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 abdimung konbalik nah terus beripun kuih 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 abdikul kuih 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 ngomong kuih abdimu akhirnya wong loro mau matuh sekor wangan abdini mau diundang ini tahu dari sampein kuih wong loro mulia kuih menuju demak Demi keamanan junjunganmu Kue kabeh lorumau kue kudu bisa ngunci Ojo nganti cerita Bahwa junjunganmu Ono nangkini Kabarno bahwa junjunganmu Pangeran Samudraku Meninggal naliko Tibo nangjurang Sendiko Keli sing cerita Di dalam lorumau kue Sing dipercaya karo Pangeran Samudraku Mulai cerita Mulai menuju Demang Tapi ternyata Kue sing mau telik sandi Isih Bergeliaran Di antara Lawu Karun tembak Petuan Pabakan Akhirnya terjadilah Pertempuran nangkono Gere sing cerita Kue abdi dalam kue mau kue Dapat dikaklukkan dan Gugur dalam medan Pertempuran karo telik sandi Seko Demang Sing si ji isih bertahan Dan berhasil Membunuh Telik sandi Akhirnya Kurban Kali Loro Pertempuran nangkono Akhirnya Akhirnya Menemu akal Beneran Aku Kon ngai kabar Marang Demak Bahwa Pangeran Samudra Meninggal nang Lau Akhirnya Wang Lormawi Dikubur Nang Gunung Kemukos Gunung Kemukos Barang dikubur Yuk Deli sing cerita Si abdi mau kan Di sisi ji balik Marang demak Ngabar ke Ngai Kabar karo Penguasaan demak Saat sembunuh Raten patah Yuk karo Punggawo Punggawo Mengabarkan Bahwa Pangeran Samudra Telah meninggal dunia Di Gunung Kemukos Kabar mawi Dirungu Marang Dewi Onterowulan Akhirnya Dewi Onterowulan Mauku Tersentak Putraku Putraku Meninggal Ora percoyok Ora mungkin Putraku Pangeran Samudra Meninggal Ayo Anterowaku Marang Kuburani Akhirnya Dewi Onterowulan Mauku Diantar Marang Gunung Kemukos Menuju Makam Pangeran Samudra Tapi Yang palsu Sebab Pangeran Samudra Nyatanya Durung Meninggal dunia Tapi Dikatakan Bahwa Kui Petilasane Makame Makame Naliko Naliko Semuno Dewi Onterowulan Orang Nahan Orang Bisonahan Linangan Benyuk Lui Putraku Pangeran 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 Tambatan Hatiku Engkau lah Jiwaku Cintaku Tidak ada Semurni Cintaku Padamu Terus Naliko Dewi Onterowulan Menangisi Pangeran Samudra Palsu Mau Winning Kuburan Ono Suwara Ibu Ampun Nangis Ibu Niki Kulo Putra Nipun Jenengan Terus Dewi Onterowulan Mau Terguga Suwara Sekong Nanti Ibu Niku Seng Dikubur Niku Senes Gulo Mergokrung Suwara Kayang Onu Soya Ora Kuat Jerit Seng Sak Rororone Ngundang Putra Nih Mau Yang Samudra Suwara Nih Menggemah Marang Kampung Kampung Seng Aduh Panggona Nih Antara Salah Si Jini Uang Mergokrung Suwara Mau Nekani Arah Suwara Mau Terus Nih Nih Nalikau Ibu Nih Nangis Sesungguhkan Ibu Kulong Nih Buten Enteng Ketulusan Cintaku Yang Lebih Kecuali Tumateng Panjen Ngan Ibu Nengan Kulo Tuntun Nih Ibu Manuto Monggo Ibu Marani Kaye Ono Bit Loro Sing Sisi Gede Sing Sisi Cili Paran Nih Disam Beri Akhir Dewi Ontra Wulan Mengikuti Arah Suwara Mau Tuntunan Suwara Mau Nekani Wit Mau Ibu Cabutan Nih Wits Seng Paling Cili Di Antara Loro Naliko Sembuno Naliko Nyabut Karum Menyebut Sang Kekasihnya Pangeran Dicabut Greget Langsung Metutu E Soko Jerut Tanah Akhir Dedi Sendang Terus Wormau Isih Butuh Muni Ibu Ngati Ngati Nih Ibu Enten Tiang Seng Ngurung Nge Ake Seng Nguruh Berilaku Munang Nge Ibu Ayo Demi Keselamatan Demi Masa Depan Majapahit Ayo Bareng Bareng Gawi Siasat Ibu Siasat Peribun Pangeran Ayo Nyeworoho Bahwa Kamu Telah Berkasih Sayang Kepadaku Dan Kamu Telah Mengandung Anakku Agar Kamu Mendapat Fitnah Demi Menutupi Rahasia Atau Tugas Yang Saya Emban Bu Tapi Suara Mau Kan Orang Kereng Seng Kereng Ngum Dewi Ondra Wulan Akhirnya Ibu Ibu Pangeran Aku Mengandung Putramu Niki Peribun Anak Niki Menawi Panjenengan Seda Sopo Bapak Mungkuk Suara Mau Dirungu Marang Terus Ibu Jenengan Ambon Pindah-pindah Tanberiki Ngebu Topo Podo Topoku Nang Sendang Sore Jenengan Menawi Bidengu Calikulo Cukup Nyawang Banyu Sendang 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 Kontra Wulan Mau Aku Topo Nang Sendang Sore Karang Pandan Jenengan Topo Neng Gunung Kemukus Nge Tak Lakoni Demi Cintaku Nah Ini Gelising Cerita Nyai Dewi Untra Wulan Kui Topo Ning Kunu Sebelum Topo Bu Tetap Mengko Aku Bakal Ngumpul Ke Sedulurku Seng Jumlah Sang Ampuluh Siji Lawase Antoro 500 Tahun Jadi Pertapa Ane Prabu Brawijaya Neng Gunung Lawu Terus Pertapa Ane Pangeran Samudra Neng Sendang Sore Karang Pandan Karo Pertapa Ane Dewi Untra Wulan Neng Gunung Kemukus Kui Me Pada 500 Tahun Cuman Disi Prabu Brawijaya Mbah Berarti Gunung Kemukus Kan Sane Semak Yang Samudra Kui Kan Penelusuranku Penelusuranku Naliko Aku Nang Sendang Sore Daerah Karang Pandan Menemukan Kisah Seperti Itu Flash Sebek Bahas Nah Bukan Berarti Aku Istilah Sing Bener Aku Monggo Percaya Ora Percaya Ya Monggo Bebas Kui Kan Penelusuranku Dewi Ya Kan Terkenal Ritual Sing Kadus Mungkin Kan Mesti Berhasil Karena Dari Rame Tular Terus Terus Dari Rame Dan Seng Nganu Rezeki Sinten Seng Mare Rezeki Seng Membawakan Nganu Niku Seng Ngei Rezeki Seng 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 Bisa Terkabul Permintaan Seng Biasa Dimana Tempat Itu Mulia Pasti Di Sisi Kanannya Itu Banyak Pengguda Orang Orang Bidu Koyonang Ngebum Terus Nang Pantai Selatan Orang Bidu Koyong Ngu Jadi Ngu Ngu Yang mengaburkan Bukan Beliau Tapi Ada Makhluk Lain Bahkan Penelurusan Saya Sendiri Ketika Orang Bersetubuh Di Citu Tetes Seng Sperma Mau Dedi Makhluk Gaib Seng Disebut Tuh Yul Mungkin Iya Dedi Sperma Ketika Bersetubuh Akhirnya Dedi Anak Tapi Anak Bukan Nggak Dari Yang Pasangannya Dan tidak semuanya Berhasil Sesuai dengan Karakter Atau Kepribadian Seseorang Atau Weton Sesuai Wetonnya Dia Karakternya Bagaimana Kalau Pas Bisa Meku Anak Dui Mau Banggu Bantung Gule Duit Makan Ditu Suki Asing Masalah Kui Menggunang Petulian Asing Masalah Persetubuhan Neng Diti Duyul Menggo Tak Cerita Neng Kesempatan Lian Keren Tanya Apa Niku Semet Eang Samudera Pangeran Samudera Sendang Suri Dewi On Rowlan Sendang Gunung Kemukus Kalih Prabu Brawijaya 500 tahun 500 Nen Nen Niku Niku Kan Untuk Mengembalikan Majapahit Nih Nih Betul Tugas Utamanya Niku 500 Tahun Niku Berarti Sekitaran Masa-masa Ini Sudah Ada lagi Tokoh Pangeran Samudera Niku Tomba Niatan Bismulai Dukul Sesuai Dengan Janjinya Sebab Janji Suci Untuk Membangkitkan Kejayaan Kembali Majapahit Jenangan Tepang Nopo Mbak Tembah S Kombu Dan Tent night Tent night ох Tent night Tent night Tent night Tent night Werex arche Sellers GNU Special Basis montков In Ne Terima kasih telah menonton!